Yang pertama itu adalah soal lirik. Di dalam lagu Air Rider Die, di bagian korusnya lu akan mendengarkan sepenggah lirik yang bunyinya kayak gini nih. Assalamualaikum, welcome to JMSkop. By the way, lu termasuk orang yang lumayan sering main TikTok nggak? Atau lumayan sering mantengin TikTok gitu? Kalau emang lu lumayan kecanduan sama TikTok ya, ngubek-ngubek terus setiap menit. Mungkin kayaknya lu nggak asing sama sekelompok cewek yang namanya adalah Tramp Stamps. Atau misalnya lu nggak pernah nemuin video mereka di TikTok, tapi seenggaknya lu mungkin tahu selentingan berita tentang why they are becoming viral. Jadi Tramp Stamps ini lagi hot banget digosipin sama para warganet ya, khususnya warganet-warganet yang berasal dari US or Amerika Serikat sana ya cuy ya, di tempat mereka berasal. Jadi Tramp Stamps ini adalah sebuah band yang membernya itu semuanya perempuan. Dan mereka rajin banget upload karya mereka itu di TikTok. Tapi belakangan ini, mereka kena backlash. Dengan mengusung gaya dan musik queer punk ala The Slits dan juga Bikini Kill, mereka ini dianggap tidak orisinil, artinya tidak original ya. Dan istilah ketidakotentikan atau ketidakoriginalitas. Tidak originalitas or whatever maksudnya ketidak asilian mereka dalam berkarya itu istilahnya adalah industry plan. Nah dari munculnya istilah industry plan ini, akhirnya banyak para warganet yang ala-ala menjadi detektif-detektif cuy ya. Yang akhirnya menghubungkan si Tramp Stamps ini ke teori-teori konspirasi di platform TikTok, Reddit, bahkan Twitter. Nah terus sebetulnya apa sih yang terjadi ya sama si Tramp Stamps ini? Dan sebetulnya apa pula itu yang dimaksud dengan industry plan dan semua yang ada di dalamnya? Dan kenapa warganet seolah-olah nggak suka banget denger istilah-istilah ini? Dan pada episode kali ini, gue akan ngebahas itu satu per satu. Tapi buat kalian yang udah tau istilah industry plan atau bahkan kasusnya Tramp Stamps. Jadi Tramp Stamps ini adalah sebuah band yang dibentuk oleh tiga cewek asal Nashville, Amerika Serikat. Mereka ini punya niatan yang sama, yaitu menyalurkan hasrat-hasrat atau keinginan-keinginan punk mereka yang mereka nggak bisa sampaikan ketika mereka duduk di bangku SMA. Di sana ada Marisa Maino, ngisi vokal, Caroline Baker sebagai gitaris, dan Paige Blue sebagai drummer. Ini namanya asik ya, Paige Blue. Mereka ini sebetulnya udah mateng sebagai band itu sejak bulan Februari tahun 2020. Tapi mereka baru mulai aktif posting di Instagram dan juga TikTok itu di bulan November 2020. Jadi walaupun mereka ini nggak pernah bikin live show dan baru rilis kurang lebih tiga lagu ya cuy, Mereka ini sempet viral di TikTok ya khususnya karena mereka itu meng-cover lagu-lagunya bintang-bintang pop-punk ya. Contohnya ada kayak Every Levinch, Parmore, dan juga Blink182. Dan hasilnya, mereka sampai sekarang itu punya followers kurang lebih 400 ribu. Karena mereka lumayan sering rajin upload cuy di TikTok. Bermodalkan rambut cerah warna-warni, dandanan imo kayak waktu jaman Friendster. Tram Stamps ini berhasil menarik minat generasi sentenial alias Genze. Karena mungkin ya mereka ini dianggap sungguh sangat estetik cuy. Dengan ya lu tau lah rambut warna-warni, terus dandanan imo ya kan. Dandanannya popang abis cuy. Nah, punk estetik yang kesannya nempel banget sama Tram Stamps ini, ditambah pula lah ini kesannya semakin kuat karena mereka ini queer cuy. Queer itu adalah orientasi seksual yang tidak lurus. Dan juga feminis. Nah, kalau lu gak percaya, lu bisa mampirin ke website-nya Tram Stamps ya. Dan lu bisa lihat dari vibes yang ditampilkan dari desain-desain di website tersebut. Bahkan nih ya, di bio mereka itu ditulisnya kayak gini nih. All our songs start with us going on rants about stuff that pisses us off. Shit, we wish were different. Stories that have happened to us involving fuck up guys. It's the kind of stuff women talk about all the time with their friends. But no one's ever put it to this kind of music before. Jadi, lumayan nih ya cuy. Ini lumayan pergerakannya kayak riot banget cuy. Riot girl gitu ya. Setuju gak cuy? Tram Stamps yang lagi asik-asiknya nikmatin kepopularitasan mereka karena mereka sempet viral di TikTok ya. Terpaksa harus jatuh pula lah mereka itu. Nah, kejatuhan mereka ini itu dibarengi dengan, bukan dibarengi ya. Justru penyebab kejatuhan mereka ini adalah karena mereka posting teaser buat single terbaru mereka cuy. Yang judulnya adalah I Rather Die. Nah, teaser ini mereka posting di TikTok pada tanggal 10 April 2021. Karya yang mungkin ekspektasi mereka itu kayak, wah kesannya pasti akan positif nih ya. Tapi sayang sekali, kesan para warganya berbanding terbalik dengan ekspektasi mereka cuy. Bahkan ya, klip aslinya itu harus di-mute di TikTok men. Dan hal itulah yang menjadi pangkal segala tuduhan yang nyerang Tram Stamps sampai saat ini. So, we gonna break it down ya. The two main reasons. Yang pertama itu adalah soal lirik. Di dalam lagu I Rather Die, di bagian korusnya lu akan mendengarkan sepenggah lirik yang bunyinya kayak gini nih. I rather die than hook up with another straight white guy. Nah, gara-gara itu para pengguna TikTok tuh kayak gemes banget. Kayak anjing nih Ben, ngapain sih lirik kayak gini. Jadi para warganya tuh bilang ya, kalau lirik yang mereka nyanyikan itu gak cocok dengan pesan yang mereka coba sampaikan cuy. Karena secara para personil Tram Stamps ini adalah kulit putih semua. Gue tidak berbicara tentang ras disini. Ini fakta ya. Dan dengan terang-terangan nyanyi begitu, mereka dianggap munafik oleh para warganya. Jadi para warganya yang udah terlanjur barbar tuh sampai-sampai bawa fotonya si Paige Blue ya, sang drummer. Yang dimana di kehidupan aslinya pun, dia itu sudah menikah dengan straight white guy. Para warganya melakukan itu untuk membuktikan kalau para personil Tram Stamps ini adalah benar-benar munafik. Melihat penuhnya komentar jahat para netizen, Tram Stamps akhirnya buruk. Buruk bikin video klarifikasi terhadap lirik tersebut. Di situ ya, ketiga personilnya yang diwakilkan oleh Maino, dia bilang mereka itu gak bermaksud untuk membuat lirik yang seolah-olah terkesan memfetiskan warna kulit tertentu. Dan mereka pun juga sadar secara fisik mereka itu emang white. Dan gak ada niatan untuk menyangkal diri kalau mereka itu juga kulit putih. Keputusan untuk mencantumkan lirik yang menjadi masalah tersebut adalah karena ketiga personil ini pernah punya pengalaman buruk ya, kencan sama cowok kulit putih. Yang kebetulan namanya itu sama cuy. Gokil juga nih. Dan di video klarifikasi berikutnya, si Maino ini secara terang-terangan dan belak-belakan mengaku kalau dia adalah seorang lesbian. Walaupun gak semua anggotanya ya cuy, cuma si Maino aja lah yang lesbian. Tapi walaupun si Tramp Stamps ini udah bikin video klarifikasi, some people itu tetap, ya menjir, some people, beberapa orang yang gue maksud nih ya. Beberapa orang itu tetap meminta Tramp Stamps ini gak merilis versi lengkap dari lagu I Rather Die. Tapi ya tetap aja ya cuy, namanya juga band Popang gitu ya. Mereka tetap merilis lagu ini secara lengkap di berbagai platform audio digital ya. Contohnya di Youtube juga ada. Dan terbukti, kalau ternyata keputusan mereka ini adalah salah. Ya kenapa salah? Ternyata ketika mereka memposting lagu ini, lebih banyak respon negatif dibanding respon positif. Jadi perhatian warga net itu tertuju ke bagian lirik lainnya cuy dari lagu ini. Di second verse, bunyi dari liriknya itu kayak gini. I don't know how you think we're gonna fuck when you cannot get it up. I'm sick of hearing it's the alcohol. Kemudian di bridge, liriknya kayak gini. I'm just saying it's not fair to leave me hanging like this. Nah, lirik itu dianggap bermasalah karena kayaknya kurang lebih menggambarkan tentang kekerasan seksual ya cuy. Gue gak bisa mentranslate disini. Coba kalian translate saja pula lah itu ya, kalimat itu sendiri. Kayaknya kalian akan lumayan menghayal tuh cuy dari arti dari lirik-lirik ini ya. BDSM, BDSM. Tapi ketek juga ya. Jadi kurang lebih gini ya, gue artiin aja lah ya. Jadi gini, I don't know how you think we're gonna fuck. Jadi gue gak tau gimana atau cara lo berpikir gimana nih kita akan melakukan seks gitu ya. Ketika lo gak bisa ngaceng ya, gue tuh lumayan capek nih ngedenger alasan lo cuman bilang, Ayu sorry nih, ini alkohol nih yang bikin gue gak bisa ngaceng. Langsung setelah respon jelek berkeliaran di sekitar Trams-Tams, Terus akhirnya banyak warganet yang mencoba mencari tau tentang keaslian mereka. Emang ya, orang kalau udah gak suka sama sesuatu, Pasti kayak makin semangat untuk nyari tau cuy tentang sesuatu tersebut. Bener gak sih? Kayak misalkan nih, lo agak kurang suka sama seorang artis. Terus lo kayak langsung lo kepo-kepoin tuh sosmednya, ya kan? Dia anaknya siapa, bibit-bebet bobotnya, bahkan lo bisa lebih tau cuy dibanding para fansnya. Dan hasil dari ketekunan para detektif-detektif internet tersebut tuh didapati bahwa Maino dan Baker itu ternyata mereka itu adalah penulis lagu yang aktif. Yang juga udah ngerilis proyek solo, bahkan jauh sebelum Trams-Tams berdiri. Dan sebuah penemuan dari pengguna Reddit makin memperjelas atau makin memperkuat kalau info tersebut tuh bener cuy. Dengan nunjukin berita soal kedua cewek ini tuh udah nandatanganin kontrak sama music publishing house yang bernama Prescription Songs. Carolyn Baker menandatangani kontrak di tahun 2019, sedangkan si Maino itu di tahun 2020. And here comes the trouble. Jadi Prescription Songs ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang musik. Yang juga ikut memproduksi ya musisi yang lumayan viral juga di TikTok waktu itu kayak Doja Cat dan juga Kim Petras. Ternyata dimiliki oleh seseorang yang bernama Lucas Sebastian Godwald alias Dr. Luke. Buat yang gak tau siapa itu Dr. Luke, Dr. Luke ini adalah seorang yang cukup kontroversial di industri musik. Karena dia ini terlibat perang yang lumayan panjang cuy. Dengan seorang musisi yang bernama Kesia. Jadi Dr. Luke ini adalah seorang produser musik asal Amerika Serikat. Yang dituduh melakukan pemerkosan dan pelecehan seksual terhadap Kesia. Yang dengan beraninya Dr. Luke malah menyerang balik Kesia. Alias menuntut balik Kesia dengan dalih pencemaran yang membaik. Tapi ya walaupun Maino dan Baker itu sama-sama punya kontrak di Prescription Songs. Belum ada bukti kuat kalau ternyata Dr. Luke ini ikut andil di dalam penulisan dan produksi lagunya Tramp Stamps. Tapi sayangnya warganet udah punya sikap yang diambil. Karena ketika mereka tahu kalau ternyata si Tramp Stamps ini sebuah band yang menyuarakan feminisme. Tapi ternyata malah didukung oleh Dr. Luke. Sosok yang kena kasus pemerkosaan. Oke sekarang kita masuk ke alasan yang kedua kenapa Tramp Stamps ini diserang oleh warganet. Jadi ternyata selain si Maino dan Baker yang udah pernah terjun di dunia musik sebelumnya. Page Blue juga karirnya di bidang musik lumayan juga cuy. Jadi Page Blue ini pernah produksi bareng Downtown Music. Jadi ketiga cewek ini tuh bukanlah cewek yang berasal dari antah berantah yang gak bisa men-musik cuy. Mereka ini punya latar belakang di bidang musik yang menurut gue cukup lah ya. Jadi gak heran dengan perkiraan adanya koneksi di belakang layar yang gue gak tahu entah sejauh mana mereka punya. Spekulasi soal Tramp Stamps dan Industry Plan ini semakin kuat. Nah terus Industry Plan. Apa sih yang dimaksud dengan Industry Plan? Jadi istilah Industry Plan ini muncul di sebuah forum diskusi di internet di sekitaran tahun 2010-an. Jadi pengertiannya adalah kurang lebih kayak gini. Industry Plan itu adalah suatu tindakan dari perusahaan label rekaman yang menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan para seniman amatir. Untuk nantinya dipetik tuh manfaatnya ketika si seniman-seniman amatir ini produk-produknya atau lagunya sudah sukses di pasaran. Jadi istilah gampangnya Industry Plan itu adalah sebuah band yang punya label backing. Entah itu major label ataupun indie label. Tapi band ini tuh mencitrakan dirinya di depan publik tuh adalah sebagai sebuah band yang DIY cuy. Demi mendapatkan fanbase sejati. Lalu pertanyaannya apakah Tramspams ini adalah sebuah produk Industry Plan? Nah kalau dilihat dari strategi-strategi mereka di sosial media, website, dan juga fashion style mereka. Banyak para warganet yang percaya kalau mereka itu adalah Industry Plan. Apa iya? Jadi disitu page blue ini bilang kalau ternyata mereka itu punya tim pribadi untuk mengelola sosial media mereka. Jadi intinya para personil ini fokus bermusik sedangkan mereka punya tim lain nih yang ngurusin marketing, terus branding ya di sosial media. Gimana menurut kalian? Apakah Tramspams ini adalah Industry Plan? Atau sebenarnya mereka hanyalah sekumpulan orang-orang kreatif sebetulnya cuy? Gue gak tau. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi saat orang berpikir kalau Maino dan kawan-kawan itu akan diem aja ya terhadap serangan-serangan warganet ini, para personil Tramspams justru malah nantang kembali ke mereka. Pada 17 April kemarin, Tramspams ini memosting 4 halaman catatan di akun sosial media mereka. Isinya tentu aja pemenaran alam mereka dari tiap detail tuduhan yang mereka terima. Gak tanggung-tanggung ya, bahkan Tramspams ini sampai berani pula dia balas komentarnya Rolling Stones dan juga The Verge. Ini tandanya, lepas dari drama dan hujatan yang mereka terima, mereka itu menolak untuk mundur cuy. Jadi suka gak suka nih ternyata rencana peringisian EP debut mereka tetap berjalan pada tanggal 28 Mei 2021. Nah sekarang imbasnya udah kemana-mana nih. Image industry plan itu udah terlanjur nempel ke Tramspams. Menurut seorang pengguna di situs web Amino, masalah terkait industry plan itu sebetulnya bukan terletak pada label rekaman yang mendukung mereka cuy. Tapi ketika musisi itu meniru gaya untuk mendongkrak popularitas, itulah yang artinya gak autentik. Dan hal itulah yang membuat industry plan itu gak disukain oleh warganet. Tapi di luar isu Tramspams ini adalah industry plan atau bukan ya, jangan sampai menghalangi kalian untuk ngedengerin karya-karya mereka. Karena karya-karya mereka menurut gue juga bagus banget. Langsung aja cek di Youtube cuy. Oke itu aja kali ya pembahasan gue di episode kali ini ya. Gue pengen tau pendapat kalian sebenernya yang gue pengen tau adalah menurut kalian ya di Indonesia tuh ada gak sih band-band yang tergolong sebagai industry plan? Kalo kalian tau coba komen di bawah cuy. Siapa tau aja emang ada ya kan? Dan menurut kalian industry plan ini, eh bukan industry plan sorry. Menurut kalian Tramspams ini adalah industry plan atau bukan? Karena menurut gue sih mereka bukan ya, bukan industry plan menurut gue sih. Mereka tuh cuman yang gue bilang tadi sebelumnya, orang-orang kreatif aja lah. Yang punya banyak supporter di belakangnya. Cuman ya mungkin lirik mereka agak kurang kena gitu ya. Yang bisa memancing emosi para warganet. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Oke? See you on the next episode. Ciao! Sub indo by broth3rmax